Dalam rilis yang disampaikan kantor wilayah dirjen pembendaharaan Provinsi Gorontalo, jika realisasi anggaran yang dikelola pihaknya, baik APBN dan APBD, mencapai 5,5 triliun rupiah, anggaran triliunan rupiah tersebut tersebar di 329 satuan kerja. Berdasarkan lokasi wilayah, alokasi pagu tertinggi berturut-turut yakni kota Gorontalo 2,8 triliun rupiah, Provinsi Gorontalo 947 miliar rupiah, Kebupaten Gorontalo 447 miliar, Kebupaten Boalemo 375 miliar rupiah, Bode Bolangu 335 miliar, serta Kebupaten Pahuwato 272 miliar rupiah. Berdasarkan klasifikasi belanja, belanja pegawai masih mendominasi disesul belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dana lokasi khusus, serta dana desa. Dalam rangka pengelolaan atas alokasi APBN dan penerimaan tenaga tersebut, Kanwil Dirjen Pembendaharaan bakal melakukan langkah-langkah khusus, diantaranya melakukan evaluasi anggaran setiap tribulan, melaksanakan pembinaan yang intensif terhadap Satker Badan Layanan Umum, serta Universitas Negeri Gorontalo dan Bandara Jalaludin, dan juga pembimbingan pada Satker Penerima PNBP.